Fotografi itu tidak cuma memberi saya kehidupan, itu mengkonek saya dengan banyak sisi lain kehidupan. Kamera itu nggak sekedar alat kerja. Bagi saya itu seperti temuan manusia yang luar biasa, sehingga saya ada keinginan membelinya. Terus handphone Anda pun itu adalah tools informasi yang luar biasa. Siaplah untuk merekam apapun kapanpun, karena rekaman yang tampaknya mungkin sederhana sekarang, 10 tahun lagi bisa sangat berharga. Bung Arbain cerita bahwa kesibukannya banyak memberikan workshop, tutorial ya. Terus selain itu yang saya tahu juga sangat sibuk menjadi juri foto. Kalau dihitung mungkin sudah ribuan ya Anda menjadi juri foto ya. Pernah seminggu tiga kali? Dalam beberapa bulan lagi? Saya beberapa kali terkena percikannya. Diajak. Suatu era diam dulu yang menang nih, suatu era. Juri oleh Bung Arbain ini. Dari sekian banyak yang sudah Anda jalani, mana yang Anda rasa memiliki tantangan paling berat, mana yang Anda rasa paling memiliki gengsi paling tinggi? Piala Presiden. Piala Presiden. Lomba foto Piala Presiden. Jadi pada tahun 2011 ya, Pak Jiri Wajik masih Menteri Pariwisata waktu itu ya. Pak Jiri Wajik waktu itu mencanakan lomba foto. Nasional. Saya diajak ikut rembuk ya. Waktu itu bukan murni usul saya ya. Kita mengusulkan gini. Dari pengalaman yang sudah-sudah, itu kalau foto manapun yang menang, kalau nggak orang Jakarta, orang Bandung, orang Surabaya, atau Jogja. Selalu gitu kan luwakit Indonesia. Mau fotonya Raja Empat, mau fotonya Bali, mau fotonya Flores, itu yang menang orang Pulau Jawa. Waktu itu saya dan beberapa juri lain mengusulkan ke Pak Presiden. Bahwa kalau foto itu tentang Raja Empat, harus KTP Papua. Kalau tentang Bali, KTP Bali. Nah itu menurut saya satu gebrakan yang luar biasa. Karena setelah itu fotogafu daerah dari daerah-daerah banyak yang mentas. Ada Irvak dari Papua, ada kuadul waktu itu dari Lombok, dan sebagainya itu, nama-nama itu muncul dari daerah. Munculnya nama-nama baru ya. Selama itu mungkin mereka nggak berani muncul, nanti Jakarta lagi yang menang kan. Jadi satu persatu fotogafu daerah mencuat. Itu saya mengesankan. Dan Piala Presiden itu, walaupun jumlah pesatannya kalah sama lomba fotonya Garuda Indonesia. Ya aneh juga. Saya pernah menjadi juri itu, aduh setengah mati itu ada. 70 ribu. Betul. Garuda Indonesia itu 70 ribu, sempat 70 ribu. Piala Presiden itu hanya 40 ribu, 38 ribu sekian ya Piala Presiden ya. Karena Piala Presiden hanya Indonesia. Garuda kan internasional. Yang lucu gini, Pak SBA Presiden punya Piala Presiden, waktu itu Gubernurnya Pak Jokowi punya Piala Gubernur. Piala Gubernur, Piala Presiden. Pak Jokowi jadi Presiden, Piala Gubernur hilang, Piala Presiden hilang. Tapi Konan, insya Allah ya tahun ini ada pilihan, tahun depan ada pilihan Presiden lagi ya insya Allah ya. Dan sistem dari lomba foto Piala Presiden itu, memunculkan nama-nama baru dari daerah ya? Sangat. Itu yang menurut saya, sisi positifnya sangat nasional ya. Sangat. Sebagai bangsa, saya harus bangga. Bulu foto lain itu, ya akhirnya itu-itu lagi, waktu itu sudah dirahasiakan. Tapi memang yang jago itu-itu lagi, itu-itu lagi. Anda aja dulu sempat ketika air Anda melulu kan? Hari Anto melulu dulu. Karena memang lomba foto itu memang didominasi oleh beberapa nama saja sih. Hari Anto, habis itu Arif Basuki, ya kan? Terus Akus, aduh gitu-gitu lagi, gitu lagi, Arbas gitu lagi. Terus Icus kan? Si Icus lah, itu lagi. Itu-itu lagi. Maka ya sempat, kita mengusulkan ya, bahwa nama-nama seri menang, di-bidim di sisi dulu, tapi menurut saya nggak fair ya. Nggak fair. Di blacklist. Di blacklist. Tapi nggak fair menurut saya ya. Kasian, memang bagus. Menurut saya lebih fair, nama dirahasiakan. Jadi nggak tahu. Sahabat media Indonesia, mumpung kita bertemu Bung Arbain, yang jejaknya begitu panjang, tadi sudah cerita soal lomba foto, nah, saya akan meminta bocoran kepada Bung Arbain. Bagaimana caranya, atau strategi apa yang harus dilakukan oleh seorang fotografer, agar dia bisa memenangi sebuah kompetisi foto. Gini, ada rumus umum, ada rumus spesifik. Rumus umum misalkan gini, gimana caranya jualan olimpiade, larilah lebih kencang daripada orang lain. Ini kan simpel kan? Gimana caranya pihak juara-pihara dunia sepak bola, tiap kali menang, tiap kali taling jangan kalah. Pasti sampai ke final dan menang. Itu rumus umumnya. Dan lomba foto itu sama. Cuma lomba foto itu nggak bisa dibikin rumus, karena apa? Kita tergantung karya orang lain. Sebagus-bagusnya yang karya kita, kalau ada yang lebih bagus, kita keok. Sebaliknya, sejelek-jelek karya kita, akan menang kalau yang lain lebih jelek. Contoh lomba foto, badan tenaga turun acara 2013. Foto yang menang, orang bilang, kak gini kok menang? Karena ternyata orang nggak berani ngirim, susah temanya. Ada orang ngirim ngasal, dan yang lain lebih jelek lagi, dia menang gitu loh. Saya sama Masinogumira jurinya, tapi memutuskan karena foto ini kurang kuat, juara dua aja. Tapi memang foto itu sangat tidak kuat. Kenapa bisa menang? Yang lain lebih jelek. Jadi kunci saya adalah, kalau mau lihat lomba foto, itu adalah satu gini. Rumusnya cuma tiga, bagus, indah, menarik. Bagus, indah, dan menarik. Bagus itu adalah, baca temanya baik-baik. Semua syarat penuhin dah. Soalnya sebelum sampai ke juri, panitia itu kalau nggak sesuai syarat, dibuang oleh panitia. Jangan kasih watermark. Anda kasih watermark, ya dibuang sama panitia, nggak akan sampai ke juri. Bagus itu adalah sesuai dengan, Anda pelajari, karena lomba itu yang bikin, katanya perumahan X ya. Ya yang positif tentang perumahan X, walaupun foto ini idah banget, kalau ada nilai negatifnya dari perumahan itu, ya perumahan itu akan takut kalau menang kan? Jadi bagus, itu adalah sesuai dengan, kesenangan si pemilik lomba, Anda terpenuhi. Sesuai dengan temanya ya? Puji-puji kalau merek kamera A ya, si merek kamera A itu terpenuhi. Itu satu. Itu yang tidak bisa ditawar. Ya, bagus. Sesuai syarat dan sebagainya bagus. Indah. Nah, indah ini yang spesifik. Juri itu akan seneng. Selera juri itu. Kalau juri itu adalah jurnalis, jangan foto materi terpenggelam itu, di kalangan orang-orang jurnalis itu nggak menarik ya. Biasa banget itu kan. Terus jika menarik, menarik itu nggak basi. Kalau ke jurnalis itu adalah, katakanlah, Presiden Guting Pita dan sebagainya itu tidak menarik gitu loh. Walaupun adanya indah sekali ya. Bagus, indah, menarik. Jadi bagus sesuai tema, indah jurinya akan suka. Jadi fokus dan sebagainya. Dan terakhir menarik, tidak klise. Tidak temanya udah pernah diulang. Kalau foto landscape, jangan baru-baru dari setumbu. Itu udah basi. Atau bromo dari pananjakan. Itu tidak menarik lagi. Walaupun indah banget foto Anda. Tidak menarik untuk lomba. Atau katakanlah orang batik, nyup gitu ya. Itu tidak menarik ya. Jadi hindari karya-karya yang sudah pernah muncul sebelumnya. Pernah muncul. Karena udah, idenya udah nggak segar. Ya, idenya udah nggak segar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal bagi sahabat media Indonesia jika nanti mengikuti kelompok foto. Karena begini, media Indonesia punya komunitas yang namanya dari balik lensa. Dan komunitas tersebut sering mengadakan kompetisi foto. Jadi ini bisa menjadi guidance lah buat sahabat media Indonesia semua. Saya kira semua juri sama patokannya kira-kira itu. Tapi memang satu lagi sangat tergantung juga dengan selera. Nomor tiga itu, pernah dulu zaman belum ada internet ya, orang nggak pernah mengatakan. Foto yang pernah menang dua tahun sebelumnya menang lagi. Persis adikannya sama. Karena ya, jurnya nggak, kalau sekarang internet mudah dipakai. Google image bisa kita temukan itu foto. Juri foto atau memenangi lomba foto? Kalau saya ikut lomba foto, begini, tahun 2008 itu saya terakhir kali juara pertama lomba foto, hadiahnya besar ya, lomba foto Muri. 2008? Oh, juara satu ya? Udah tau. Gambarnya orang lagi... Bukan, WC terpanjang di dunia. Lagi menyambung... Iya, menyambung WC. Nyambung WC, ya. Apa namanya, toilet terpanjang di dunia. Tegal, di Tegal. Setelah itu, 2019 sampai sekarang, saya juri. Pemenang hadirnya gede. Juri, dapetnya kecil, tapi pasti dapet. Jadi, lebih menjenangkan mana? Gini, bagi saya, dua-duanya itu, dua hal yang berbeda. Kalau saya tidak diminta jadi juri, saya selalu diam-diam ikut. Ikut menjadi peserta lomba. Dan saya menjaga gengsi sendiri ya. Kalau saya jadi juri, saya tidak diam-diam pakai nama lain. Ada teman saya melakukan itu. Dan setelah itu, dia di-band sempur hidup. Susah untuk bohong zaman sekarang ya. Saya kalau jadi juri, saya fair, saya tidak akan mengirim foto, atau tidak akan memenangkan foto siapapun. Jadi, kalau tidak diminta jadi juri oleh sebuah lomba, saya akan diam-diam ikut kalau saya sempat. Dan saya terakhir menang, juara tiga di sebuah 2011, di sebuah maskapnya penerbangan. Dan itu dibully. Dibully. Juri juara tiga. Juara tiga. Di majalah penerbangan itu, juara tiga. Banyak orang motret dipuasin di Twitter. Juri juara tiga. Foto bagus atau foto berbicara? Gini, bagus dan berbicara itu dua cabang yang berbeda ya. Berbicara itu orang lihat taksung ngerti. Bagus itu sesuai dengan peruntukannya. Jadi, foto food, makanan yang bagus adalah orang yang ingin makan. Foto interior yang bagus adalah orang yang ingin masuk. Itu foto bagus. Jadi, foto bagus food belum tentu bagus untuk interior. Kalau bukan rumah makan, Anda masing foto capcai. Kan lucu banget kan? Foto berbicara itu sudah terang ngerti. Kalau menurut saya, harus dua-duanya. Harus bagus dan berbicara. Kalau enggak, foto itu bagus doang tapi enggak bicara, ngapain? Bicara doang tapi enggak sesuai dengan peruntukannya. Ini foto ini memang kelihatan makanan ini memang di ulat enggak karu-karuan. Itu foto duzat cinggur ya. Ini foto ini bicara banget. Ini lihatan duzat cinggur. Tapi, dipajang di buku menu orang enggak ingin pesen. Ya itu foto itu enggak bagus. Bicara doang lihatan jelas duzat cinggur. Atau rendang. Rendang itu kan diboto susah. Kalau motetnya salah kan lihatannya cuma kayak lumpur gitu kan? Foto rendang yang bizaran dikelihatan rendang gitu. Tapi, bagus supaya orang tertarik untuk mesen, harus diatur fotonya. Apa bumbunya dibuka-buka dikit lah. Kata dagingnya misalkan seperti itu. Jadi harus bagus dibicara dua-duanya. Enggak bisa milih satu. Tidak bisa milih satu. Kayak Cintaya sama Cintaya Ibu, ya harus dua-duanya gitu. Enggak bisa. Kalau untuk fotografi jurnalistik? Harus tiga malah. Satu, foto bagus. Dua, foto bicara. Yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga sih indah juga. Itu kartono bilang. Foto jurnalistik berhak dan wajib indah. Makanya lahirnya judul fotonya aneh-aneh itu kan? Iya, iya. Terus wow gitu loh. Itu faktornya. Kredolnya kartono. Foto jurnalistik berhak dan wajib tampil indah. Itu kredolnya kartono. Satu lagi. Fotografer atau visual storyteller. Menurut aku, visual storyteller itu suatu istilah yang diindah-indahkan. Kayak visual literasi itu lah. Keberatan istilah lah. Produk anak bangsa. Aduh, bertahun keberatan istilahnya. Fotografer ya fotografer lah. Jadi kalau menurut Bung Arbaid, batasan dalam fotografi. Jangan dibatasi. Kebohongan itu gak bisa lama kok. Jangan pernah dibatasi. Sekarang susah untuk bohong. Dan dalam jurnalistik, sekali kamu ketahuan bohong, orang gak akan percaya selamanya. Jadi, persis itu adalah bisnis kepercayaan. Yang dijurnal adalah kepercayaan. Lu mau bohong, terserah. Lu main-mainin sama reputasi lu sendiri. Sekali lu udah bohong, orang-orang udah gak percaya. Beberapa hari lalu, saya melihat di postingan Anda, Anda memotret pemakaman melibat COVID-19 di TPU Pondok-Rangon dan terjalan di alur-alur ya. Dekat-dekat sekarang itu lah. Dan saat ini Anda sedang pensiun. Sudah pensiun lah ya. Dia tidak aktif lagi sebagai fotogramer. Lalu, foto itu banyak dilihat oleh publik. Bahkan dipakai oleh salah satu media terkemuka di Australia. Apa yang Anda rasakan ketika Anda memotret pemakaman korban COVID-19 itu? Mengapa Anda ingin memotret peristiwa tersebut? Sebenarnya gini, journalism is in my blood ya. Jadi, waktu pilkada Aceh 2005, Anda ingat ya, itu salah satu yang menang Irwandi itu kan GAM. Yang dikirim Toto, Toto Ijayanto. Saya ingin berangkat, ingin memotret suatu kejadian di Aceh itu kan. Tapi, Kompas memutuskan Toto. Saya berangkat duit sendiri. Karena bagi saya, Karena bagi saya, Saya ingin merekam, Keinginan untuk merekam, itu ini belat ya. Saya jangan sampai saya tidak punya. Jadi, saya keinginan adalah merekam. Termasuk di COVID-19 ini, saya ada pensiun. Tapi kan, itu harus pakai surat kan. Harus buat tahun resmi kan masuk ke rumah saya. Saya tidak bisa. Yang bisa saya lakukan adalah kalau memotret pemakaman. Atau memotret suasana kota yang sepi. Awalnya adalah seorang Sasa Tranggono, seorang pelukis. Telepon saya. Mas, minta foto-fotomu COVID-19 itu buat tak lukis. Aku mau bikin pameran lukisan temanya COVID-19. Wah, saya baru sadar, saya itu tidak memotret. Nah, saya operkan ke teman-teman. Saya itu, saya mulai keluar memotret. Tapi, tidak ada yang memuaskan foto saya. Sampai satu hari, saya memotret rumah sakit. Tidak mungkin. Sampai keluar foto Yosua itu kan. Yang rame itu kan. Itu kan, kalau dia punya izin resmi kan, itu mengurusnya tidak gampang kan. Isin Gimmy saja, saya memotret kok. Saya kesel itu Isin Gimmy juga. Tidak dikasih memotret. Karena saya ke institusi. Sementara saya sebagai orang umum, tidak bisa. Saya lupa bahwa saya bisa nekat minta ke antara kan sebenarnya. Cuma saya tidak enak sama institusi saya. Saya melangkai gitu kan. Nah, sekarang saya bebas. Saya bisa memotret tanpa izin kan. Tetapi, saya sebagai wartawan, tidak mungkin. Akhirnya, saya ada. Mas Irham, di Talangkara. Itu kan semua memotret ranggun. Dan saya bisa ikut. Saya tidak masalah. Dan saya memotret. Dan kebetulan, momen saya itu adalah, sudah sampai ujung. Sudah hampir habis. Jadi, pemakaman yang khusus COVID itu sudah sampai ujung. Pemakamannya benar-benar di ujung. Nah, media Australia itu, lihat saya, pas tulisan dia adalah, Jakarta akan kekurangan tempat pemakaman. Dan si, orang itu lihat di IG saya, boleh nggak fotonya saya pakai? Saya kasih. Jadi, momen saya tepat. Kebetulan, pas sesuai dengan tulisan yang dipakai. Bukan foto saya hebat, momennya pas. Tegal alur. Itu, yang bikin hebat adalah apa? Saya motor, background-nya katanya jalan raya rame, dan orang nggak peduli. Itu bunyi banget. Dan itu bukan saya atur. Saya kasih dari atas. Orang lagi makamin, jalan rame banget, dan orang nggak ada yang nengok. Nengok aja, nggak ada. Itu foto jadi cerita banget. Bahwa PSBB, itu masih Jakarta, Jakarta Barat, ujung, lewat gitu, udah Banten. PSBB, pemakaman, jalanan tetap rame, dan orang cuek. Itu, saya, dikasih dari atas, menurut saya itu. Ya, ketika Anda berada di pemakaman, Anda melihat realitas, merupakan COVID-19, yang dalam proses, sedang dimatalkan. Lalu, kemudian Anda memotret, ada ironi juga itu, bahwa keluarga tidak boleh dekatkan. Jauh, 50 meter lebih. Tapi gerombol. Jadi, saya lihat itu, mereka gerombol. Saya potter juga itu. Apa yang ingin Anda sampaikan dari kutubun itu tersebut? Sebenarnya saya itu cukup geram, dengan yang orang tidak percaya, bahwa itu ada ya. Bilang itu konspirasi ya. Konspirasi itu konspirasi. Iya. Bahwa ada penyelewengan rumah sakit, ya mungkin ada, pasti ya. Tapi bukan berarti, bahwa ada rumah sakit nyelewen, bahwa itu COVID-19 tidak benar. Di sini ada yang meninggal suami istri ya. Jalan ini sempat ditutup. Sampat dipersulit. Komplek ini saya, kondok-kondok keluar, harus putar 3 kilometer. Pernah. Dua kali. Dibuka, tutup lagi, saya pernah ngalamin. Jadi, salah satu, satu, saya ingin merekam sejarah Indonesia. Sebuah sejarah Indonesia ya. Sejarah kelam. Sejarah kelam ya. Dunia malah kan ya. Bahwa saya ikut terlibat, saya punya rekamannya. Satu itu. Terus dua, keinginan saya diberikan suatu momen yang pas. Itu yang saya syukuri. Bahwa, kalau foto saya tidak dipakai, ya tidak apa-apa. Tapi, bahwa saya harus tetap merekam itu, itu art muncul, sedangkan tidak bisa dipendung. Saya ingin motret. Oke. Baik. Ini menarik sekali nih. Ini kalau ngomongin soal fotografi jurnalistik, soal visual literasi, soal visual storyteller, dan sebagainya. Ini bisa panjang. Ini bisa satu sesi sendiri. Karena saya bahagia di situ. Betul. Karena passionnya memang di situ. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada junior-junior Anda, anak-anak muda yang berminat menggeluti dunia yang sudah membesarkan nama Arbaid Rambe. Sebenarnya saat ini sudah terjadi ya, bahwa jurnalistik itu milik semua orang. Semua orang bisa jadi wartawan, semua orang bisa ngirim foto kemanapun. Jadi, kalau menurut saya, handphone Anda pun itu adalah tools informasi yang luar biasa ya. Siaplah untuk merekam apapun kapanpun. Karena rekaman yang tampaknya mungkin sederhana sekarang, 10 tahun lagi bisa sangat berharga. Ada seorang namanya Yung Gityo di Semarang ya. Dia mengotet di Semarang aja tiap hari biasa aja fotonya. Tapi berapa puluh tahun kemudian foto jadi buku, orang wow. Jadi ingat, sejarah itu gak usah hebat-hebat untuk jadi sejarah. Apapun bisa jadi sejarah. Pesan saya adalah, apapun Anda rekaman, apapun ada potret atau ditulis atau dicatat. Kenapa Indonesia kalah sama dunia barat? Pencatatan. Ya kan? Kita kalah sama dunia lain adalah masalah foto-foto kita tahun 30-an semuanya dari Belanda kok. Ya kan? Jadi, Inggris segala itu hebat karena mereka mencatat dan mendokumentasikan. Cina kenapa pengobatan hebat? Dari 3000 tahun yang lalu, semua kasus kesehatan itu dicatat. Sehingga mereka menguasai banget. Mencatat, mencatat, dan mencatat. Foto adalah salah satu bentuk catatan. Itu aja pesan saya. Foto adalah salah satu bentuk catatan. Sayangnya kita telat memahami sejarah catatan perjalanan bangsa Indonesia lebih banyak di museum di Belanda. Di Rich Museum dan di Brown Big Museum. Gambaran terbaik bukan ada di Jawa loh, ada di Belanda. Ateo yang bilang. Ahli bahasa Jawa paling hebat, Ateo. Semua grade dia bisa. Dan Ateo udah meninggal. Selesai. Ateo itu bahasa-bahasa Jawa yang paling kasar sampai bahasa paling tinggi dia menguasainya. Ah, bahasa Batak, Uli Kosok. Bayangin orang Belgia yang mencatat semua bahasa Batak, semua dialek, Uli Kosok, bukan orang Indonesia. Uli Kosok. Makanya, ada namanya Iman Firman Syah ya, bikin buku tentang sekolah bumi, saya dukung habis-habisan. Selama ini buku Bali semuanya orang buli yang bikin. Buku tentang candi-candi. Aduh, semuanya orang buli yang bikin, orang barat yang bikin. Kita bisa mulai, gak usah muluk-muluk lah. Mulai dengan banyak memotret. Itu aja. Sahabat media Indonesia, diskusi dan refleksi yang sangat menyenangkan hari ini, saya tutup dengan kalimat bijak dari Pung Arbain. hidup manusia sangat singkat. Memotret adalah salah satu cara untuk membuat hidup lebih bermakna. Arbain. Semoga perbincangan pada hari ini bermanfaat bagi Anda semua, sahabat media Indonesia. Sekali lagi, Arbain Abdul Wahidin Rambi. Terima kasih. Terima kasih telah menonton many murah-kan. Terima kasih telah menonton